Di luar disinsentif dengan menaikkan sekedar menaikkan pajak, ada alternatif yang lain lah. Ya rasa-rasanya hari ini semua lagi berbincang bagaimana tansisi energi mesti dilakukan. Kita mesti bijak betul, kita hitung betul apakah dengan disinsentif seperti menaikkan pajak atau segera kita memulai energi baru terbarukan untuk diinvestasikan. Selebihnya ya mari seperti transportasi publiknya kita mulai lebih baik lagi sehingga orang tidak menggunakan kendaraan pribadi atau disinsentif pada kepemilikan kendaraan pribadi. Sehingga ya dibatasi. Makin tinggi apakah pajak progresif atau betul-betul dibatasi. Saya kira banyak hal yang bisa kita perhitungkan ya pada soal itu di luar disinsentif dengan menaikkan sekedar menaikkan pajak. Ada alternatif yang lain lah. Saya, Siliria Bela. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.